Ya, halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Arya Ahmad Darman dalam kuliah Interpersonal Communications Pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang non-verbal communication Jadi setelah pada pertemuan lalu kita bicara tentang verbal communication Apa itu verbal communication? Komunikasi di mana message kita nyatakan dalam suatu representasi formal Apakah itu menjadi bahasa lisan atau bahasa tulisan Apakah prosesnya mengucapkan atau mendengar dan seterusnya tidak jadi masalah Variasinya banyak, ada 4, kalau tidak salah 4 pembagian Tapi intinya adalah ada representasi formal untuk membuat lebih formal message-mesej yang mau kita komunikasikan Nah, ternyata ada bentuk lain dari message itu Tidak selalu harus dinyatakan sebagai bahasa verbal Tapi bisa kita nyatakan sebagai bahasa non-verbal Walaupun ketika kita membahas verbal Tampaknya wah ini penting untuk memverbalkan message dalam konteks komunikasi Tapi ternyata komunikasi itu tidaklah lengkap Atau lebih tepatnya barangkali akan lebih lengkap, komplit Ketika komunikasi itu dinyatakan dengan bahasa verbal Juga sebagian dinyatakan dengan non-verbal Dengan cara atau bahasa non-verbal Nah, ini mari kita pahami sekarang ya Non-verbal ini bagaimana Baik Nah, saya mulai dengan berbagai gambar yang menarik ini ya Coba Apakah kita bisa memaknai nggak Kira-kira ekspresi setiap gambar ini Ini apa maksudnya Ya Nah, jadi yang pertama itu misalnya Yang pertama Kalau kita lihat ini seperti sedang marah ya Wah, dilihat dari ini Atau bahkan berkesan ini anak-anak sedang Sedang marah, ini ngambek ya Dipengen beli es krim, tidak dituruti oleh orang tuanya Yang kedua Ini berkesan bahagia gitu ya Senang, fun gitu Yang ketiga Ini kita bisa interpretasikan Wah, ini menemukan sesuatu yang apa Dia suka sekali gitu Ya, misalnya sudah lama tidak makan es krim Dikasih es krim Wah, bahagia sekali Matanya berbinar-binar Walaupun tidak tampak mata ya Hanya simbol hati itu Menutup matanya Yang keempat Itu memperlihatkan Apa, ekspresi ketakutan Atau panik ya Lima Wah, ini memperlihatkan orang yang Siap makan Ya Semangat, saking semangatnya Lidahnya menjulur keluar Yang keenam Yang keenam itu Wah, ini tampaknya marah luar biasa Apalagi warnanya merah Ya Orang yang marah Marah luar biasa Biasanya memang Darahnya kemana-mana Di dalam tubuh Sehingga cenderung merah Mukanya ya Tujuh dan lima mirip Tapi Tapi juga Punya kesan berbeda Ya Walaupun sangat mirip ya Yang lima ini Tampaknya lebih semangat Gitu ya Dalam Dalam menyambut Apa Makanan gitu ya Atau Siap-siap makannya Lebih semangat Baik Jadi Kalau kita Coba Simpulkan Gambar-gambar ini Meaningful Gambar-gambar ini Punya message Merepresentasikan message Yang kuat Dan Hampir Bisa dikatakan Semua punya interpretasi yang sama Tidak ada yang mengatakan Wah, nomor satu itu Sedang tersenyum bahagia Gitu Gak begitu Ya Empat itu Lagi seneng Gak ketakutan Itu Ya Nomor dua itu Sedang sedih Gak 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 Gitu Ya Ketiga sedang sedih Gak Nah Jadi Ada interpretasi yang sama Tapi juga Tidak ada Representasi formal Seperti tulisan Atau Cerita Alisan Dari bahasa tertentu Ya Ini cenderung Orang dari bahasa apapun Ngerti Dan punya interpretasi yang Kurang lebih sama Ya Nah Inilah contoh Bahasa Apa Bahasa Nonverbal Ya Nonverbal Yang dalam gambar yang sedang kita lihat ini Direpresentasikan sebagai Simbol yang sering selama ini Dinyatakan sebagai emotikens Ya Nah Tapi Ini bisa menjadi ekspresi langsung Manusia Ya Manusia cemberut Berbinar-binar Senang Ya Marah Dan sebagainya Oke Kurang lebih itulah Sesuatu yang disebut Sebagai Nonverbal Ya Nonverbal dan verbal Biasanya Saling melengkapi Komunikasi Komunikasi Hanya verbal saja Tidak salah Banyak hal yang bisa diungkapkan Tapi untuk situasi tertentu Akan lebih Ekspresif Ya Kalau dilengkapi dengan Nonverbal Ya Nonverbal saja Banyak hal yang sulit diungkapkan Rinsiannya Kalau hanya nonverbal saja Oleh karena itu Verbal Nonverbal Biasanya Saling melengkapi Walaupun dalam situasi tertentu Bisa Bisa tidak dua-duanya ada Ya Banyak Katakanlah tulisan Ilmiah Itu hanya verbal Semua Tidak ada nonverbalnya Tapi juga ada Barangkali cerita Kartun Ya Tanpa tulisan Sama sekali Tapi kita bisa paham Apa cerita itu Ya Nah Ini ada beberapa Apa Catatan Ya Yang perlu kita identifikasikan Dalam konteks Komunikasi Atau message-mesej Baik nonverbal Maupun verbal Ya Yang pertama itu Aksen Ya Kita perlu Memperhatikan Aksen itu Untuk Emphasize Menekankan Memberikan penekanan Terhadap sesuatu Misalnya Memberikan penekanan Tentang Kesenangan Kebahagiaan Memberikan penekanan Tentang Situasi yang Menyedihkan Dan sebagainya Jadi Itu ya Yang kedua itu adalah Komplement Memperlihatkan Memperlihatkan bahwa Kita bisa saling melengkapi Sesuatu Satu sama lain Ya Komplement Satu sama lain Sehingga Verbal Nonverbal Menjadi penting Untuk dua-duanya Ada Dalam situasi tertentu Membuat Sesuatu jadi Lebih lengkap Begitu Ya Kita menceritakan Satu kesedihan Hanya dengan Kata-kata saja Bisa tentunya Tapi akan Lebih mudah Ya Saya tidak jamin Lebih baik ya Ada Ada orang yang Jago menyusun Verbal language Mencerminkan Kesedihan Tapi Jauh lebih cepat Barangkali Ketika ditukung Oleh sebuah Sebuah Apa Ilustrasi Atau Pernyataan Atau Ekspresi Nonverbal Ya Untuk memperlihatkan Rasa sedih Lalu Kontradiksi Ya Kadang-kadang Kita perlu Memperlihatkan Antara verbal Dengan nonverbal Itu Untuk Merepresentasikan Sesuatu yang Kontradiksi Misalnya Kita mempertanyakan Sesuatu Lalu kita Tangan kita Memperlihatkan Wah Ini Bagaimana ini Nah Kontradiksi Ya Lalu untuk Mengon Apa Untuk Kontrol Tujuannya Untuk Menekankan Kontrol Kemudian Repeat Pengulangan Ya Kemudian Substitute Menggantikan Atau Meng Meng Substitusi Suatu Representasi Ya Verbal Dengan Nonverbal Atau Sebaliknya Secara Umum Nonverbal Itu Itu Lebih 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 Berperan Untuk Meningkatkan Impresi Ya Jadi Untuk Memperlihatkan Apa Rasa Suka Memperlihatkan Percaya Memperlihatkan Excuse Excuse Failure Ya Meningkat Apa Memperlihatkan Secure Help Dan seterusnya Ya Jadi Lebih Ke Impresi Yang Meningkatkan Faktor Impresinya Nah Si Nonverbal Ini Lebih Apa Cukup Banyak Di Atau Yang Lebih Berperan Itu Biasanya Dalam Nonverbal Itu Biasanya Body Message Jadi Pesan-pesan Yang Dicerminkan Direpresentasikan Dengan Sesuatu Di dalam Tubuh Kita Mulai Dari Posisi Tangan Gerakan Tangan Lalu Apa Bisa Jadi Juga Apa Raut Muka Ya Sikap Secara Utuh Tubuh Dan Sebagainya Mari Kita Lihat Yang Sederhana Ya Oke Jadi Ini Ada Berbagai Macam Posisi Tangan Yang Kita Dalam Bahasa Universal Di Negara Negara Modern Itu Kurang Lebih Sebagian Besar Itu Punya Punya Interpretasi Yang Cenderung Sama Misalnya Kalau kita Apa Thumb Ups Itu Memberikan Prestasi Apresiasi Jempol Begini Kalau Wah Itu Buruk Begini Ya Itu Kemudian Oke Dan Seterusnya Nah Ini Walaupun Ini Tidak Dijamin Kita Bawa Ke Setiap Tempat Dengan Kultur Apapun Selalu Bisa Diterima Begitu Ya Siapa Tau Malah Ada Sebaliknya Nah Tapi Inilah Contoh Esensinya Saya Mau Memperlihatkan Contoh Non Verbal Language Tidak Ada Bahasa Tapi Punya Punya Ini Punya Makna Disini Tentunya Di satu Sisi Non Verbal Ini Punya Punya Apa Interpretasi Makna Yang Berbeda Tapi Di lain Pihak Juga Ya Bisa Saja Salah Salah Terima Begitu Ya Salah Dugaan Salah Interpretasi Ya Contoh Kalau Kita Bicara Ini Ya Apa Ilustrasi Sederhana Itu Gambar Kartun Itu Ini Ada Orang Yang Katakanlah Bersimpangan Jalan Laki Dan Perempuan Kemudian Saling Saling Melirik Dengan Apa Raut Muka Bibir Tersenyum Sehingga Tidak Apa Tidak Perlu Diucapkan Dua Duanya Berpikiran I think He likes Me Kata Yang Wanita Kata Yang Laki Laki I think She likes Me Nah Itu Ya Untung Kalau Begini Dua-duanya Punya Persepsi Yang Sama Begitu Ya Tapi Bisa Jadi Ada Situasi Lain Yang Persepsinya Ternyata Tidak Tidak Sama Atau Bahkan Berlawanan Ya Tapi Di dalam Banyak Situation Atau Yang Kita Maksud Itu Adalah Sebetulnya Non Verbal Yang Cenderung Punya Interpretasi Yang Sama Itu Apa Efektif Atau Useful Digabungkan Dengan Komunikasi Verbal Ya Jadi Non Verbal Yang Yang Punya Interpretasi Universal Digabungkan Dengan Verbal Itu Akan Memperkuat Apa Komunikasi Kita Dengan Lebih Baik Ya Ini Contoh Sederhana Katakanlah Dua Dua Ini Dua Manusia Ini Yang Dari Lihat Dari Keriput Kulitnya Ini Sudah Tua Sudah Sudah Sangat Tua Tapi Lihat Foto Ini Tanpa Ada Penjelasan Sedikit Pun Saya Kira Sebagian Besar Orang Akan Punya Cerita Yang Sama Punya Interpretasi Yang Sama Dilihat Dari Keduanya Tersenyum Saling Memandang Dan Matanya Memperlihatkan Rasa Suka Nah Ini Memperlihatkan Bahwa Ini Satu Pasangan Yang Berbahagia Sampai Hari Tuanya Saling Menyayangi Nah Ini Contoh Contoh Yang Lain Barangkali Dua Apa Dua Lawan Jenis Masih Anak Anak Dilihat Dari Wajahnya Nah Ini Yang Memperlihatkan Yang Pria Sedang Serius Melakukan Sesuatu Yang Wanita Memperhatikan Dengan Penuh Rasa Apa Barangkali Tertarik Barangkali Begitu Ya Ya Oke lah Jadi Ini Memperkaya Memperkaya Pemahaman Tentang Oh itulah Yang disebut Nonverbal Ya Nggak kalah Nggak kalah Ekspresif Bahkan Ya tadi Untuk Untuk Mem Membantu Hal-hal yang Sifatnya Impresif Itu Memang Ini Memang Jadi Penting Lebih Efektif Ini Barangkali Semua Cenderung Sepakat Ini Ada Anak Kecil Yang Sedang Ngambek Ada Keinginan Yang Tidak Diizinkan Oleh Orang Tuanya Nggak Bicara Apa-apa Tapi Punya Interpretasi Yang Sam Ya Ini Katakanlah Lebih Serius Kita Apa Mencoba Menginterpretasikan Ekspresi A Itu Sedang Apa Kalau Melihat Sikapnya Matanya Ya Raut Mukanya Mulutnya Lalu Jarinya Ini Sedang Marah Marah Luar Biasa Bahkan Sedikit Mungkin Mengancam Ya Awas Kamu Misalnya Dan Seterusnya Ya Kalau B Itu Memperlihatkan Ini Ketakutan Melihat Sesuatu Yang Mengerikan Mengagetkan Dan Mengerikan Ya C Barangkali Sama Menemukan Sesuatu Yang Mengagetkan Tapi Lebih Kalau B Dugaan Ini Berdasarkan Ya Interpretasi Semuanya Ya Kalau C Itu Hanya Kaget Tapi Ya Bukan Sesuatu Yang Mengerikan Ya Kagetnya B Dan C Sama-sama Kaget Tapi Yang B Ini Biasanya Melihat Sesuatu Yang Mengerikan Ya Nah Silahkan Lihat Lagi Situasi Yang Lain Kita Bisa Bercerita Panjang Lebar Ya Deskripsi Membuat Sebuah Deskripsi Bahwa Ini Ada Sebuah Situasi Tidak Ada Deskripsi Verbal Tapi Apa Informasi Non Verbal Memperlihatkan Satu Apa Ya Satu Kecenderungan Interpretasi Yang Sama Ya Nah Oke lah Ya Kita skip Aja ya Apa Pembahasan Detilnya Saya kira cukup Untuk Memberikan Apa Pemahaman Apa itu Non Verbal Nah Non Verbal Tentunya Dapat Direpresentasikan Oleh Banyak Banyak Aspek Di dalam Tubuh Biasanya Ya Mulai Dari Sikap Body language Secara Utuh Atau Misalnya Hanya Raut Muka Saja Atau Tadi Hanya Kode Jari Aja Ya Time Aps Atau Memperlihatkan Sesuatu Yang Goodbye Atau Oke Dan seterusnya Ya Ini Ini khusus Tentang Apa Raut Raut Muka Orang yang Sama Bisa Bersikat Raut Mukanya Berbeda Dari Sini Bisa Muncul Interpretasi Ini Kira-kira Sedang Dalam Situasi Apa Jadi Kalau Kita Merepresentasikan Apa Sesuatu Yang Verbal Didukung Oleh Nonverbal Nah Ini Bisa Dibayangkan Akan Lebih Strong Ya Representasinya The most People Nonverbal Communications To most People Nonverbal Communication Referred to Communication Affected Affected by Means Other than Words Ya Pokoknya Selain dari Penggunaan Kata-kata Ya itu Bisa disebut Nonverbal Ya Kemudian Nah Ini cukup Menarik Ya Karena ini Berupa Fakta Nah Jadi The figure Most Cited To support The claim Of Nonverbal Communication Is More Important Than Verbal Message Is The Estimate That 93% Of All Meaning In The Social Situation Come From Nonverbal Information While Only 7% Come From Verbal Information Ya Ini Saya Kira Cukup Telak Ya 93 Dan 7 Membentuk 100% Jadi Ekspresi Sesuatu Itu Ternyata Dalam Dalam Komunikasi Itu 93% Itu Dibentuk Oleh Nonverbal Sisanya Yang verbalnya Hanya 7% Jadi Artinya Gini Kalau Anda Harus Presentasi Ya Mengemukakan Sesuatu Ya Lalu Membuat PowerPoint Yang bagus Dan Sebagainya Melatih Cara Bicara Oke Itu Perlu Semua Tapi Kalau Melihat Angka Ini Wah Kalau Anda Tidak Melatih Sikap Raut Muka Dan Sebagainya Bisa Bisa gagal Itu Presentasi Tapi Barangkali Kalau Kita Bersikap Apa Lebih Lebih Apa Mempersiapkan Diri Dari Aspek Nonverbal Ya Misalnya Menjaga Senyum Kontak Mata Kemana Gitu Dan Seterusnya Mungkin Itu Efektif Kenapa Karena Itu 93% Dari Proses Komunikasi Ya Ini Saya kira Yang Menarik Ya Sumber Lain Ini Untuk Lebih Meyakinkan Bahwa Nonverbal Itu Demikian Penting Sumber Lain Apa Walaupun Tadi Tidak 93 Lawan 7 Ya Tapi Ini Cukup Signifikan Juga 65 Lawan 35 Jadi Ini Mengatakan Bahwa Nonverbal Itu Lebih Dominan 65% Dari Komunikasi Ini Dikatakan Aspeknya Apa Saja Facial Expression Ekspresi Wajah Tone Of Voice Jadi Bukan Lisan Ucapannya Bukan Tapi Tone Tinggi Rendahnya Mana harus Stressing Dan sebagainya Cara Mengucapkannya Cara Ya Lalu Movement Pergerakan Kita Appearance Bagaimana Kita tampil Mungkin Pakai-pakaian Yang tepat Atraktif Dan sebagainya Eye contact Itu perlu Ya Kita Apa Lihat Kesana Kemari Artinya Biasanya Itu Kalau Kita Di Posisi Audience Eye Contact Ini Merasa Oh Saya Diperhatikan Oleh Pembicara Itu Beda Kalau Pembicaranya Hanya Melirik Ke Satu Sudut Satu Sisi Yang Lain Merasa Wah Ini Bapak Presenter Ini Hanya Melihatnya Kesana Terus Tidak Pernah Ke Sisi Kami Yang Di Sebelah Sini Gestur Postur Dan Sebagainya Facial Expression Bisa Dibayangkan Berbagai Ini Ada yang Memang Tanpa Sadar Itu Biasanya Terjadi Ada yang Bisa Apa Mengingatkan Kita Misalnya Jinilah Orang Orang Senang Ngelihat Yang Wajah Muram Atau Wajah Tertawa Apa Tertawa Terus Atau Sering Tertawa Sering Tersenyum Dan Sebagainya Kan Itu Bisa Kita Ada Commonnya Juga Kalau Tidak Tersenyum Nanti Tidak Menarik Tersenyum Terus Tidak Serius Orangnya Kita Harus Cari Jalan Tengah Juga Ya Kalau Anak Anak Barangkali Lebih Lebih Banyak Ini Kemungkinan Ekspresinya Ya Kita Juga Bisa Membuat Ekspresi Apapun Ya Ini Body Language Jadi Maksudnya Gini Tadi Ekspresi Muka Itu Salah Satu Saja Dari Bagian Tubuh Kita Yang Bisa Kita Mainkan Ya Mainkan Dalam Pengertian Dibiasakan Dibiasakan Oleh Kita Atau Memang Sengaja Kita Pikirkan Ya Untuk Meningkatkan Aspek Komunikasi Kita Ya Mari Kita Coba Lihat Beberapa Ini Banyak Nanti Silahkan Dibaca Saja Saya Tidak Baca Semua Ya Misalnya Ini Kiri Kiri Agak Bawah Body Contact Apa Maksudnya Body Contact Misalnya For Example Disini Adalah Hands Shaking Hand Jabatangan Jadi Ada Ada Apa Kebiasaan Atau Praktek Yang diterapkan Oleh Pembicara Ketika Beliau Dipersilahkan Mulai Bicara Kemudian Menyapa Audiens Kemudian Menyalami Beberapa Audiens Ya Mewakili Seluruh Audiens Menyapa Dan Sebagainya Nah Ini Satu Hal Yang Baik Atau Audiensnya Demikian Banyak Kalau Beliau Berdiri Terus Di depan Maka Yang belakang Merasa Jauh Dari Komunikasi Hanya Yang depan Saja Yang beruntung Kalau Situasinya Letak Meja Kursinya Memungkinkan Ada Yang Misalnya Berusaha Sambil Bicara Dia Jalan Ketengah Terus Kebelakang Balik lagi Ke depan Nah Ini Membuat Membuat Semua Lebih serius Membuat Semua Lebih Merasa Diperhatikan Dan Sebagainya Facial Pasti Raut Mukanya Disesuaikan Dengan Apa yang Sedang Dibicarakan Kemudian Eye Movement Jadi Ini Biasanya Satu paket Eye Itu Dengan Dengan Muka Kita Kemana Terus Bisa Memberikan Perhatian Itu Mukanya Kita Hadapkan Kemana Mana Juga Matanya Sehingga Semua orang Merasa Diperhatikan Gak perlu Diingat Satu-satu Si ini Belum Si ini Belum Gitu Enggak Tapi Pokoknya Secara umum Aja Scanning Kesana Kemari Ya Saya kira Saya Enggak Enggak Ingin Bahas Satu persatu Nanti Terlalu Lama Tapi Ini Mewakili Bahwa Seluruh Bodi Bodi Kita Jadi Membentuk Bodi Language Yang Positif Sejalan Dengan Apa Message Yang kita Ingin Sampaikan Secara Secara Verbal Ya Ya Ini Saya kira Apa Beberapa Orang Yang sama Bisa Tampil Dengan Berbagai Style Yang Berbeda Entah Itu Pakaian Entah Itu Gayanya Entah Itu Raut Mukanya Dan Sebagainya Ini Ada Komentar Komentarnya Saya Enggak Enggak Bahas Tapi Artinya Kita Itu Bisa Tampil Demikian Berbeda Ya Tinggal Kita Memilih Bagaimana Kita Harus Tampil Yang Paling Tepat Yang Mana Tidak Selalu Harus Seperti Itu Terus Kontekstual Ya Walaupun Ada Orang Yang Ingin Justru Tampil Ciri Khasnya Saya Selalu Begitu Salah Satunya Steve Jobs Pakaian Selalu Sama Ketika Tampil Tapi Dalam Banyak Kasus Saya Kira Lebih Banyak Orang Yang Memilih Menyesuaikan Oh Saya Sedang Bicara Apa Audiense Saya Siapa Saya Coba Sesuaikan Next Time Situasinya Beda Itu Akan Tampil Dengan Style Yang Berbeda Lagi Ya Ini Sama Kalau Ini Beda Beda Orang Beda Orang Tapi Intinya Sama Memperlihatkan Keanekaragaman Nonverbal Communication Dari Sisi Keutuhan Bodinya Lalu Apa Apa Si Yang Mempengaruhi Nonverbal Ini Ada Dua Aspek Besar Dua Kelompok Besar Yang Satu Itu Neurological Programs Ya Jadi Semua Yang Ada Di Dalam Apa Tubuh Kita Tadi Yang Bisa Dimainkan Untuk Membantu Komunikasi Nonverbal Yang Kita Sebut Body Language Ini Sebetulnya Dikendalikan Oleh Apa Ya Kendali Di Otak Kita Neurological Programs Sudah Terprogram Kalaupun Belum Terprogram Belum Menjadi Sebuah Kebiasaan Kalau Ternyata Banyak Kebiasaan Buruk Justru Yang Menempel Yang Melekat Tanpa Disadari Maka Itu Yang Harus Kita Perbaiki Yang Harus Kita Ubah Sedemikian Rupa Itu Menjadi Kebiasaan Baru Yang Positif Sehingga Tidak Lagi Menjadi Sesuatu Yang Kita Pikirkan Serius Sambil Kita Bicara Nanti Malah Kita Jadi Kehilangan Fokus Ya Harus Bicara Kontennya Apa Harus Memikirkan Sikap Kita Ya Dengan Latihan Akhirnya Nanti Bisa Jadi Lebih Baik Satu Lagi Cultural Influences Ya Sesuatu Yang Dibentuk Oleh Lingkungannya Ya Itu Kultur Entah Kultur Yang Sifatnya Kedaerahan Atau Keluarga Atau Apa Entah Kultur Yang Diajarkan Seperti Proses Pendidikan Kita Mengajarkan Satu Cara Alternatif Bersikap Yang Lebih Baik Komunikasi Yang Lebih Baik Itulah Yang Membentuk Apa Sikap Sikap Kita Ya Lalu Ini Apa Relationship Tadi Rasanya Sudah Ada Yang Memperlihatkan Mirip Seperti Ini Relationship Between Words And Non Verbal Cuse Jadi Apa Saling Mengisi Word Dan Non Verbal Word Itu Yang Mewakili Yang Verbal Ya Itu Bisa Akhirnya Kita Tidak Mengucapkan Sesuatu Tapi Diganti Oleh Sesuatu Sikap Non Verbal Atau Sebaliknya Ya Jadi Ini Bisa Bisa Keterkaitan Bahkan Bisa Saling Menggantikan Ya Ya Saya kira Ini Tidak Perlu Saya Bahas Lagi Tadi Pembukanya Adalah Kita Membicarakan Situasi Seperti Ini Ya Inilah Sebetulnya Ini Pemenyadarkan Kita Ini Bukan Foto Manusia Ya Bahkan Manusia Tidak Begini Tidak Seperti Gambar Ini Tapi Ternyata Hanya Simbol Saja Ini Simbol Emotikan Ini Demikian Komunikatifnya Ya Sehingga Kita Tahu Ini Sedang Tertarik Sedang Happy Sedang Marah Sedang Kesal Sedang Takut Ya Dan Sebagainya Apalagi Manusia Kalau kita Bisa Berekspresi Dengan Baik Itu Menjadi Sesuatu Yang Sangat Positif Ya Ya Ini Ada Yang Mengklasifikasikan Komunikasi Nonverbal Itu Apa Saja Ya Ada Yang Disebut Kinesis Fisikal Proxemic Dan Seterusnya Saya Kira Ini Hanya Ini Aja Pembagian Ya Praktisnya Kita Apa Nanti Kita Lihat Kemudian Yang Berikutnya Adalah Jika Kita Ingin Paham Gimana Ekspresi Itu Diciptakan Ini Ada Demikian Banyak Otot Otot Di Dalam Apa Di Dalam Tubuh Kita Termasuk Di Dalam Muka Kita Ya Yang Bisa Membentuk Demikian Banyak Kombinasi Ekspresi Yang Kita Bisa Bentuk Nah Oleh Karena Itu Saya Tidak Mengajak Melihat Ini Nama Otot Otot Atau Lagi Menghafalnya Tentunya Enggak Tapi Intinya Menyadarkan Demikian Banyak Tapi Ini Semua Bisa Kita Latih Sehingga Kita Jadi Terbiasa Dalam Situasi Tertentu Terbentuk Ekspresi Mana Ekspresi Mana Dan Seterusnya Ya Praktiknya Itu Adalah Mengendalikan Otot Tadi Ya Ini Contoh Yang Lebih Ekstrim Itu Ya Atau Salah Satu Yang Ekstrim Ini Gambar Manusia Yang Bagus Enggak Enggak Ini Manusia Enggak Kayak Gini Tapi Ini Demikian Demikian Komunikatif Ya Apa Yang Mau Di Pesan Apa Yang Mau Dibawa Oleh Gambar Rekaan Manusia Ini Seperti Ini Ya Ya Mata Jangan Salah Ya Hanya Mata Tapi Tidak Tidak Wajah Secara Utuh Itu Punya Makna Juga Jadi Kalau Kita Mainkan Ekspresi Itu Hanya Dari Matanya Jadi Luar Biasa Ya Tergantung Tergantung Kemampuan Kita Memainkannya Ya Ini Tiga Ekspresi Mata Yang Berbeda Ya Ya Ini Contoh Ekstrim Lagi Ya Bahkan Ini Tidak Tidak Menyerupai Manusia Ya Kita Ambil Saja Satu Ini Yang Yang Kiri Atas Dua Duanya Ikan Ya Tapi Kita Tau Ini Dua Ikan Ini Ekspresinya Beda Yang Satu Sedih Yang Satu Lagi Senang Ya Yang Kuning Itu Senang Terus Contoh Kanan Atas Ini Ini Dua Makhluk Ya Satu Manusia Satu Anjing Dalmatian Ya Kita Bisa Menyimpulkan Oh Ini Dua Duanya Sedang Cemberut Sama Cemberut Pada Dua Sosok Yang Berbeda Ya Saya Kira Itu Memperkaya Memperkaya Bahwa Demikian Powerful Kalau Kita Mau Memainkan Ekspresi Non Verbal Ini Lebih Ini Lagi Maka Ini Diambil Dari Film Beauty And The Beast Satu Yang Manusia Yang Cantik Wanita Yang Cantik Satu Lagi Adalah Ini Apa 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 Bis Itu Satu Makhluk Yang Mengerikan Tapi Ternyata Kalau Ekspresinya Dimainkan Ini Terlihat Bahwa Dua Makhluk Yang Sangat Berbeda Ini Bisa Memperlihatkan Rasa Saling Tertarik Satu Sama Lain Ya Di Beberapa Kultur Ya Ada Baiknya Kita Pahami Tapi Saya Pun Tidak Paham Banyak Ini Ya Ini Supaya Tahu Saja Bahwa Warna Itu Ternyata Punya Makna Ya Seperti Kita Gini Ada Semacam Kultur Bersama Begitu Bahwa Kalau Kita Berkunjung Ke Keluarga Yang Meninggal Itu Biasanya Orang Memilih Semua Warna Hitam Atau Warna Gelap Ya Oh Sehingga Punya Asosiasi Gelap Itu Hitam Itu Terutama Berasosiasi Dengan Kesedihan Begitu Ya Nah Demikian Juga Warna Warna Lain Silahkan Dipahami Begitu Ya Ada Tugas Ya Sebagai Penutup Dari Dari Pertemuan Ini Tapi Mungkin Bisa Dikerjakan Di Di Rumah Saja Jadi Anda Diminta Menyebutkan Lima Kebiasaan Buruk Yang Kurang Menguntungkan Dalam Komunikasi Nonverbal Terus Sebaliknya Yang kedua Lima Kebiasaan Baik Dan terakhir Bagaimana Mengurangi Kelemahan Kelemahan Itu Ya Baik Baik Saya Kira Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Bermanfaat Buat Anda Semua Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Sampai 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 Sampai